Hai, punya gue dari Jepang nih, di Fukuoka, Fukuoka Street Selamat pagi, siang, sore, malam, balik lagi di zona pagi Oke, buat teman-teman sekalian yang masih galau Karena ingin berpergian keluar kota, bahkan keluar negeri Dengan membawa Vaporizer atau VAP Di sini gue mau kasih tutorialnya gimana caranya supaya lo bisa aman Sampai di kota tujuan lo, bahkan di negara yang akan ditunjungi aman dengan Vaporizer Dikarenakan kualitas audio dari video ini kurang baik Maka kami akan mendamping video ini saja Pesan pertama di pesawat ini adalah Besar, berikut dengan dua pramugarinya yang cantik Perjalanan dari Jakarta sampai Korea sekitar 7 jam Maka dari itu, kita langsung saja besok kali ya Kamu bisa lihat ini apa? Ini adalah salju Ini merupakan tempat keluar dari kantor imigrasi Tempat kita dicek seluruhnya mulai dari dokumen visa Paspor sebelum kita keluar dari bandara di Korea Dan sejauh ini sih semuanya berjalan dengan lancar Bawang-bawangan gak ada masalah Ini airport di Cheon Kita mau ke get 33 Get 33 disana Ini ramai banget kayak pasar malam Halo, ini udah sampai di Fukuoka Fukuoka ini panas banget Tapi ini dingin Ini dingin sekitar 6 derajat Celcius Tapi ini lumayan terik Tapi ini emang begini kali ya Bagaimana dengan musim Selanjutnya lagi kita mau ke hotel Nanti kita bongkar tas ya Tas gue aman Aman Fabnya aman Oke, stay tune terus Akhirnya sampai juga Setelah gue Usaham mendaratkan Fab ini di Jepang Meskipun khawatir juga sih Nah, gue kesini gak cuma bawa Fab juga Gue bawa semua peralatannya Mulai dari modenya Baterai Liquid RDA dan RTA Kawat Kapas Serta semua toolsnya Nah Buat teman-teman Untuk melabui Extrae di bandara Saya meletakkan Fab ini Dan perlengkapannya di 2 tempat Pertama itu di kotak yang tadi Kotak obat Kedua Ada di tempat alat mandi Dan ini sukses banget Karena gue udah coba Gue udah nyampe Jepang nih Ingat Sebelumnya Kalian harus melepaskan semuanya Mulai dari baterai Mode Sampai automazernya Karena biar gak terjadi Arus pendek Di dalam karbonusawan Setelah itu Jangan sesekali Membawa tools Fab Dari obeng Tangkotong Serta yang lain-lain Dibawa ke kabin Atau dimasukkan ke Taks tenteng kalian Karena itu bisa Kedetek oleh Extrae dengan mudahnya Jadi kesimpulan Yang gue bisa ambil Dari sini adalah Membawa Fab itu aman Terutama untuk Yang gue udah coba Ke Korea Sama ke Jepang Nah, buat teman-teman Yang mengikuti saran saya Harusnya juga nyaman Dan aman Untuk kalian yang Menyukai konten ini Silahkan klik tombol like Subscribe Comment Dan bagi yang belum Subscribe Dan dukung channel ini Supaya menjadi channel Yang bermanfaat Buat kalian Juga buat teman-teman semua Saya dari Zona Pagi Pamit